Minyak goreng Kacang kedelai mengandung minyak sekitar 20%. Untuk bisa menghasilkan minyak kedelai, kacang kedelai dilumat terlebih dahulu, lalu dilarutkan dengan heksan supaya muncul minyaknya. Sisa-sisa ampasnya biasanya digunakan untuk pakan hewan. Minyak kedelai mendapatkan urutan kedua sebagai minyak yang paling banyak diproduksi di dunia. Sangat banyak yang dijual di berbagai negara sebagai minyak nabati. Minyak kedelai dipercaya sebagai sumber yang kaya akan vitamin E dan juga vitamin K. Menurut penelitian terbaru yang dimuat dalam jurnal PLOS ONE, minyak goreng dihasilkan dari biji kedelai lebih pantas menyandang gelar paling tidak sehat. Kesimpulan tersebut dihasilkan setelah peneliti membandingkan dua kelompok tikus yang diberi pola makan yang mengandung lemak 40%. Lemak pada kelompok pertama adalah lemak jenuh dan berasal dari minyak kelapa. Sementara itu, lemak di kelompok kedua tidak jenuh dan mayoritas berasal dari minyak kedelai. Minyak kedelai mudah kita temukan di mana-mana. Selain murah untuk memasak, minyak ini juga banyak digunakan dalam produk makanan kemasan. Banyak pula restoran yang memakai minyak ini karena dipersepsikan sehat. Belum jelas apa yang membuat minyak kedelai ini tidak sehat, tetapi mungkin ada kaitannya dengan pengaruhnya pada gen yang mengatur liver dalam memetabolisme lemak. Sudah banyak sekali hasil riset yang dikeluarkan dan ada beberapa artikel yang memuat tentang hasil riset di mana katanya minyak kedelai ini justru tidak baik dikonsumsi. Wuh, saya pengen dengar kata ahli tentang hal ini. Ada pemahaman yang salah tentang beragam jenis minyak. Jadi apapun jenis minyaknya, per 100 gram itu kalorinya semua sama. Kira-kira 9 kalori per 100 gram. Jadi apapun jenis minyaknya, mengemukannya sama. Cuman minyak yang mana, yang komposisi lemak jenuhnya yang lebih banyak, itu yang biasa kita mau cari. Kalau minyak kedelai ini justru polyunsaturated fat atau lemak tak jenuhnya justru lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis minyak lainnya. Minyak kedelai dan minyak kelapa mempunyai dua fungsi yang berbeda. Jadi kalau minyak kedelai itu, titik didihnya atau titik asapnya tinggi. Jadi baik untuk memasak, dipanaskan di atas api. Dan lemak tak jenuhnya juga tinggi. Sementara minyak kelapa itu sebenarnya lemak jenuhnya justru yang lebih tinggi. Dan titik didihnya, titik asapnya lebih rendah. Jadi tidak baik untuk dipanaskan. Cuma memang akhir-akhir ini ada penelitian tentang minyak kelapa. Yang ternyata minyak kelapa itu zat aktifnya atau zat hidupnya lebih banyak. Sehingga kadar antioksidannya lebih tinggi. Lebih baik untuk tubuh juga kalau tidak dipanaskan. Gimana teman-teman, dengan menu yang saya hadirkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh silahkan mention aja di Twitter ataupun di Instagramnya. Dan saya perlu ingatkan, kalian untuk update terus informasi terbaru di One Day Food. Siap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Sampai jumpa. Mau makan di restoran tapi pelayannya bukan manusia, melainkan kera? Sepintar apa sih kera ini dalam melayani pengunjungnya? Kopi Duren? Hmm, minuman ini merupakan salah satu tren makanan saat ini. Sebenarnya apa sih keunikannya? Wonder People ada yang suka sakit pinggang? Ternyata ada makanan loh yang bisa meredakan sakit pinggang. Saya akan bahas semuanya besok. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax